Keinformasi pada Haji Pemirsa, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Madinah, Arab Saudi, tak ada salahnya untuk mampir di Masjid Kuba. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan Rasulullah saat tiba di Kota Madinah. Kota Madinah merupakan salah satu tempat bersejarah dalam peradaban Islam yang memiliki banyak jejak peninggalan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Masjid Kuba yang berada di tenggara Kota Madinah. Dibangun pada satu hijriah atau 622 Masehi, Masjid Kuba didirikan Rasulullah seseat tiba di Kota Madinah, usai hijrah dari Kota Makkah. Masjid Kuba dibangun di atas tanah seluas 1200 meter persegi milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amru bin Awuf. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan Nabi Muhammad dan pembangunannya dilanjutkan para sahabat. Nama Kuba diambil dari nama tempat masjid tersebut berdiri dan kini telah mengalami beberapa kali renovasi. Kita ke tanah suci ini tidak bisa setiap saat dan kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mengunjungi tempat-tempat khususnya yang bersejarah. Karena memang ada hadis Nabi bahwa sholat dua rokat di Masjid Kuba nilainya sama dengan pahala umroh. Dalam Al-Quran juga disebutkan, Masjid Kuba merupakan masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah s.w.t. Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum melaporkan.